Alhamdulillah wa syukurillah bersyukur padamu ya Allah Kau jadikan kami saudara, hilanglah rasa perbedaan Alhamdulillah balik lagi di programnya Hikmah Kisah Emang ya gara-gara kita bersyukur tuh jadi gak ada tuh perbedaan Nih warna kulit kita udah beda kan? Nashita putih, aku kuning, kapan du... Sama tang Kalmi putih Tapi bener-bener gara-gara kita bersyukur nih sama keadaan kita gak ada tuh kita yang saling mencela ya kan? Iya betul Eh tunggu tunggu, Nashita udah semangat banget kayaknya nih Udah siap ya Semangat dong dong dongeng Yeay udah siap dongeng Yaudah kalau kayak gitu kita denger ya ini dia dongeng dari Nashita Assalamualaikum teman-teman Ayo hari ini udah bersyukur belum? Oh iya teman-teman hari ini aku mau mendongeng tentang bersyukur Pada suatu hari Nabi Musa didatangi oleh orang miskin dengan pakaian lusuh dan cumpang camping Si miskin berkata Kepada Nabi Musa Wahai Nabi Allah Doakanlah untukku Agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanku orang kaya Nabi Musa pun tersenyum Mendengar permintaan itu Lalu berkata Saudaraku Perbanyaklah bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Si miskin tentu saja terkejut Dengan kesal Ia berkata Bagaimana aku bisa bersyukur Sedangkan kondisiku seperti ini Akhirnya Si miskin meninggalkan Nabi Musa Dengan perasaan kecewa Di kesempatan lain Ada orang kaya Yang juga menghadap Nabi Musa Ia berkata Wahai Nabi Allah Tolong sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar aku dijadikan orang miskin Sehingga aku tidak terganggu dengan hartaku Nabi Musa pun tersenyum Dia berkata Wahai saudaraku Mulai saat ini Berhentilah kau bersyukur Mendengar jawaban Nabi Orang kaya itu berkata Mana mungkin aku tidak bersyukur Kepada Allah Yang telah melimpahkan semuanya kepadaku Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan ku mata Yang dengannya Aku dapat melihat Telah memberikan ku telinga Yang dengannya Aku dapat mendengar Dan juga Telah memberikan ku tangan Yang dengannya Aku dapat bekerja Allah subhanahu wa ta'ala Juga memberikan ku kaki Yang dengannya Aku dapat berjalan Singkat cerita Setelah kejadian itu Terjadi perubahan mencolok Kepada keduanya Si miskin Yang tidak mau bersyukur Semakin miskin Dan si kaya Menjadi semakin kaya Dan hidup bahagia Karena selalu bersyukur Kepada Allah Nah Teman-teman Jangan lupa bersyukur ya Biar Allah Selalu menganugerahkan Rahmatnya Kepada kita semua Amin Amin Ya Allah Amin Bener banget tuh Dongengnya Nasita Emang Kita tuh harus bersyukur Lagi kan dibahas juga ya Di dongeng kamu Coba dikasih mata Untuk melihat Dikasih telinga Untuk mendengar Tangan dan kaki Untuk bekerja Untuk berjalan Coba kalo misalnya kan Kita juga lihat tuh Banyak saudara-saudara kita Yang Kehilangan sebagian Anggota tubuhnya Kalo kaya gitu Baru deh Kadang-kadang kita inget bersyukur Tapi kalo lagi Gak ketemu sama mereka Kadang-kadang Suka ada sombong ya Padahal Perasaan sombong Walaupun sekecil Biji sawi tuh gak boleh Ih Yaudah deh Gimana kalo kita sekali lagi Bilang Alhamdulillah Yuk Biar makin bersyukur Oke Alhamdulillah Wah Satu kata Yang sebenernya ringan di ucapkan Tapi suka jadi jarang Gara-gara kita lupa Tak bersyukur Tunggu-tunggu Aku pengen denger lagi Kan tadi Nasita udah ngedongeng Tapi aku mau denger deh cerita Nasita pernah gak sih Ketemu Orang Yang kaya Tapi Gak sombong Pernah? Hmm Pernah Dia temen aku Dia tuh Kaya Orang mampu Tapi dia mau main sama aku Agak sombong Wah Masya Allah Hebat Harus jadi kayak gitu Karena Kita tuh gak boleh membeda-bedakan Siapapun semuanya tuh sama Mau kita punya uang Mau gak punya uang Itu semuanya sama di mata Allah Dan kita juga harus seperti itu Memperlakukannya Kalau Allah aja menganggap kita semua sama Maksudnya kita harus membeda-bedakan orang lain Kan gak mungkin kayak gitu Kak Almi sama Kak Pandu punya gak sih Yang kayak gitu juga Temen yang udah hidupnya mewah Tapi ternyata Masih sederhana aja ngejalanin hidupnya Ada Ada Dan kita malah jadi respect ya Sama orang-orang yang kayak gitu ya Iya Sama dia Nah bener Malah kadang-kadang jadi kayak ngedoain juga Semoga kita kayak dia Dan semoga dia tetep seperti itu Seperti itu Karena kita justru kalo Tapi coba bayangin Kalo ketemu orang Yang udah gak punya harta benda Belagu Hahaha Kesel ya Kesel ya Kadang-kadang kan sebenernya gini Soalnya kan gini Kenapa sih harus belagu Padahal kan harusnya gak usah kayak gitu Kenapa harus sombong sih Kan harusnya gak usah kayak gitu Tapi Kita juga kadang-kadang suka sebel Sama orang kaya Tapi belagu Males juga kan Males Jadi yang paling bener adalah Ya udah Hidup biasa aja Hidup selalu bersyukur Sama Memperlakukan hal sama siapapun Pokoknya gak boleh membeda-bedakan Eh eh Nasita, Nasita Tadi kamu udah dongeng Kamu Tau gak apa yang kurang? Aku tau nih Kak Pandus sama Kak Almi Udah gak tahan buat nyanyi Hahaha Betul sekali Karena katanya tuh kalo mereka gak nyanyi Gak main musik jadi gemeteran ya Bulan puasa tuh makin semangat Emang bener-bener Apalagi Nanti mau bawain berapa lagu? Dua lagu Dua lagu Wow Berarti kalo kaya gitu Kita tetep kasih challenge Challenge-nya pokoknya Harus ada satu lagu Dari Capella Gak boleh lagu orang lain Siap Udah disiapin juga Keren 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 Yaudah kalo kaya gitu Jangan kemana-mana Tetap dihikmah kisah Karena saat lagi kita bakalan dengerin Dua lagu dari Capella ya Alhamdulillah Alhamdulillah Wasyukurillah Bersyukur padamu ya Allah Tau jadikan kami saudara Hilanglah rasa perbedaan Tau jadikan kami Tau jadikan kami Tau jadikan kami